Pemirsa, welcome to my channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Kerajaan di Jawa Barat Merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Tatar Pasundan Atau di wilayah bagian barat Pulau Jawa Sebagian besar wilayahnya masuk Provinsi Jawa Barat dan Banten Pada masa lalu sebelum berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945 Kerajaan-kerajaan di Tanah Sunda terdiri dari 1. Salakan Negara 2. Taruman Negara yang beribu kota di Candrabaga atau Bekasi dan Sundapura 3. Kerajaan Sunda Disebut juga Kerajaan Sunda Galuh beribu kota di Pakuan Pajajaran Dan juga di Saunggala dan Kawali 4. Kesultanan Banten Kesultanan Cirebon Dan Kerajaan Islam Sumedang Larang Menurut Naskah Pustaka Raja-Raja Ibu Minusantara Kerajaan di Pulau Jawa bagian barat adalah Salakan Negara Yang artinya Negara Perak Salakan Negara didirikan pada tahun 52 Saka atau 130 Masehi Lokasi kerajaan tersebut dipercaya berada di Teluk Lada di kota Pandeglang Kota yang terkenal dengan hasil logamnya Pandeglang dalam bahasa Sunda merupakan singkatan dari kata-kata pandai dan gelang Yang artinya pembuat gelang Doktor EDS Eka Jati Sejarawan Sunda Memperkirakan Bahwa letak ibu kota kerajaan Salakan Negara tersebut adalah yang menjadi kota Merak yang sekarang Merak dalam bahasa Sunda artinya membuat perak Sebagian lagi memperkirakan bahwa kerajaan tersebut terletak di sekitar Gunung Salak Berdasarkan pengucapan kata Salaka dan Salak yang hampir sama Adalah sangat mungkin bahwa Argire atau Argiros Pada ujung barat Labadiu yang disebutkan Claudius Ptolemus Pelusiniensis atau Ptolemi dari Mesir Tahun 87-150 Masehi Dalam bukunya Geografi Ke Hipergesis adalah kerajaan Salakan Negara Suatu laporan dari Tiongkok pada tahun 132 Masehi menyebutkan Pien Raja Yi Tiau meminjamkan stempel mas dan pita ungu kepada Tiau Pien Kata Yi Tiau ditaksirkan oleh J. Ferran seorang sejarawan Perancis sebagai Javadwipa dan Tiau Pien merujuk kepada Dewa Warman yaitu Raja Salakan Negara di Jawa Barat Kerajaan Salakan Negara kemudian digantikan oleh Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara berdiri antara abad ke-4 dan ke-7 Catatan sejarah dari kerajaan tersebut yang berupa prasasti bertebaran di bagian barat Pulau Jawa Pelancong dari Tiongkok juga menyebutkan keberadaan dari kerajaan ini Sumber-sumber sejarah tersebut sepakat bahwa Raja Taruman Negara adalah Raja yang paling kuat Dimana Raja yang paling terbesarnya adalah Raja Purnawarman yang menaklukkan negara-negara di sekitarnya Kerajaan di Jawa Barat lainnya yaitu kerajaan yang disebut juga Kerajaan Sunda Galuh Adalah kerajaan yang pernah ada dan mencakup wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Jawa Barat, Banten Bagian Barat Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung Kerajaan selanjutnya yang ada di Jawa Barat yaitu Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran Adalah ibu kota dari kerajaan Pajajaran yang pernah berdiri pada tahun 1030-1570 29 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah Barat Pulau Jawa Pada masa lalu di Asia Tenggara terdapat kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya Sehingga kerajaan Sunda sering disebut sebagai kerajaan pajajaran Dalam tahun 1524, Sunan Gunjung Jati dari Cerebon bersama tentara Kesultanan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda Dan mendirikan Kesultanan Banten yang menjadi sekutu Kesultanan Demak Para penyebar agama Islam telah menyebarkan dan memperkenalkan Islam secara damai kepada masyarakat di Tanah Sunda Dan sebagai hasilnya masyarakat Sunda mayoritas menjadi pemeluk agama Islam Selama tahun 1552 Masehi sampai 1570 Masehi Maulana Hasanuddin memerintah sebagai Sultan pertama dari Kesultanan Banten Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada awal sampai pertengahan abad ke-7 Kesultanan Banten berlangsung selama 300 tahun Yaitu dari tahun 1526 sampai 1813 Masehi Kemudian selanjutnya adalah Kesultanan Cerebon Kesultanan ini didirikan pada abad ke-16 Kesultanan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati Dan masih bertahan sampai dengan sekarang Yang sekarang juga masih mengalami konflik Untuk tahta di keraton kanuman Antara para penerus tahta yang ada Dan juga yang mengklaim sebagai penerus tahta Selanjutnya adalah Kerajaan Sumedang Larang Kerajaan Sumedang Larang Berasal dari seorang resi keturunan dari Galuh Yang datang ke sebuah Kawasan di pinggiran sungai Cimanuk Daerah Cipaku, Kecamatan Dharma Raja Sumedang sekarang Kehadiran resi yang bernama Prabu Guru Aji Putih ini Membawa perubahan-perubahan dalam tata kehidupan masyarakat setempat Yaitu telah ada dan dirintis oleh Prabu Agung Cakrabuana Sejak abad ke-8 Secara perlahan-lahan dusun-dusun sekitar pinggiran sungai Cimanuk Diikat oleh struktur kepemerintahan dan kemasyarakatan Hingga berdirilah Kerajaan Tembong Agung Sebagai cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang Di kampung Muhara Desa Lewi Hideng, Kecamatan Dharma Raja sekarang Prabu Guru Aji Putih berputra Prabu Tajimalela Menurut perbandingan generasi dalam Kropak 410 Prabu Tajimalela sejaman dengan tokoh Raga Mulia Tahun 1340-1350 Penguasa Kawali dan tokoh Suradewata Ayah Batara Gunung Bitung Majalengka Tahun 1681 Bupati Wedana Sumedang Yaitu Pangeran Rangga Gempol III Kusuma Dinata Yang dikenal dengan Pangeran Penembahan Adalah bupati pertama yang berani menentang pemerintahan VOC Agar kembali dari merdeka dan berdaulat Untuk kemudian mempersatukan kembali daerah-daerah Sebagian yang pernah dikuasai oleh pakuan pajajaran pada zamannya Tahun 1811 Bupati Wedana Pangeran Kusuma Dinata IX Atau dikenal dengan Pangeran Cornell Dengan tegas menentang kerja rodi Yang dilakukan oleh VOC atau kompeni VOC saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Dundas Kerja rodi membuat jalan dan menelan banyak korban ini Membuka sarana lalu lintas Anyer sampai Panarukan Untuk mengangkut rempah-rempah Peristiwa pembuatan jalan ini Terkenal sebagai peristiwa cadas pangeran Tahun 1888 Bupati Pangeran Arya Suryat Maja Atau dikenal juga sebagai Pangeran Mekah Mengungkapkan kepada Belanda Bahwa Belanda harus memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Hal ini diketahui melalui literatur Yang ditulisnya dalam buku Ditiung Memeh Hujan Pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia di Jawa Barat Sewaktu pasukan-pasukan divisi Silewangi kembali hijrah Tepatnya pada tanggal 11 April 1949 Terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah di Semudang Di kecamatan Buahdua dan begitu juga di kecamatan Situraja Yaitu pertempuran melawan tentara Belanda Pada era pembangunan mengisi kemerdekaan Indonesia Tidak sedikit putra putri Jawa Barat telah mengukir namanya dalam catatan tersendiri Dari catatan tersebut Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai kota atau wilayah yang menyimpan nilai sejarah bangsa Dan tidak mustahil akan terus melahirkan sejarah selanjutnya Demikian pemirsa tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat Yang pernah berdiri di Jawa bagian Barat Atau di wilayah para hiangan Terima kasih atas perhatiannya See you on my next video Terima kasih